Jadi kali ini gue mau ngasih tips bikin makanan yang gak nyampe 20 ribu Insya Allah sih Oke jadi kali ini gue mau bikin steak ayam Nenyebutnya gitu kan ya Nah ini yang gue pake bagian dada ayam, dada filet Nah terus lo belah dua lagi Tapi jangan sampe putus cukup hubungan lo aja Berdua yang putus Setengah bagian dada ini pokoknya harganya yang pasti gak nyampe 15 ribu Karena gue belinya 1 kilo di ini Ayam potongnya za Liat tuh ayamnya seger banget gak kayak lo Gue belinya di shop eh sih Dan dia juga jualnya apa baik dah Pokoknya yang tentang ayam-ayaman tapi bukan ayam kampus Soalnya kan dia bukan buci kari Nah ini gue lagi marinasi pake garam Black pepper Tuh kan kebablasan Nah terus abis itu lo kasih minyak Ini juga kebablasan Nah sambil lo pijit-pijit biar dadanya enak Oke lakuin yang sama dibaliknya juga Nah buat side dishnya ini gue pakein kentang Nah abis itu lo rendem di air Masih gak tau gue biar apa Oke pannya ini gue kasih butter duluan Soalnya dia gak tahan lengket Sorry guys pan murah Tukang pan tolongin terus gue Nah terus abis itu lo balik Tuh kan bopak ketahan lengket dia Nah terus pakein butter bawang putih sama rosemary Cuma gak ke record Oke sekarang tinggal bikin kentang Ini pake bumbu favorit gue Oke masukin kentangnya perlahan Tapi pasti Masya Allah tuh kan apa Gue bilang Ya Allah itu minyak apa air mancur Nah kalo Udin tinggal lo tambahin garlic powder Terus garam Nah sama kaldu jamur Oke jangan lupa dibalik Aduh sorry guys Maaf kentangnya rada Gosong Hehehe gak apa-apa Jangan nangis Ini masih bisa dimakan Insya Allah Oke sekarang tinggal plating Biar chunk tip Ah chunk tip dari mananya ini ya Allah Eh tapi seriusan deh Ini enak Kalian masaknya tinggal hati-hati aja Sama sausnya nyesuain kalian aja Sama sausnya nyesuain kalian aja